Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas sebuah tool yang ada di Corel. Dan tool ini sangat penting sekali, kita ketahui. Tool ini dapat mempercepat proses editing. Sebenarnya ini adalah tool dasar. Tapi tool ini jarang digunakan ya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang tool ini. Nama toolnya adalah Clone Tool. Pada tutorial saya sebelumnya sudah saya perlihatkan sebuah desain hasil dari clone. Seperti ini desainnya. Ini adalah desain backdrop islamik. Saya mendesain ini, proses duplikatnya menggunakan clone. Misalkan objek yang bagian kiri ini, saya buat ini objek masternya. Yang ini, yang sebelah kanannya hasil clone-nya. Misalkan ingin merubah bagian kubahnya, yang berwarna kuning ini kita ubah dengan warna lain. Otomatis di sebelah kanan juga ikut terubah. Nah, itulah penerapan clone. Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat atau menduplikat dengan menggunakan clone. Clone ini hampir sama dengan duplikat atau Ctrl D. Nanti akan saya jelaskan bedanya apa. Penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di Tutoriduan.com Nah, ini penjelasan secara teori teman-teman. Nah, ini penjelasan secara teorinya. Bagaimana cara menduplikat dengan menggunakan clone. Ini teman-teman. Kalau teman-teman belum mempunyai atau mendownload backdrop islamic, ini sudah saya posting di video saya yang terbaru kemarin, satu hari yang lalu. Ini silahkan teman-teman download template backdrop islamic. Semoga berguna dan bermanfaat. Ini pull factor teman-teman tinggal teman-teman gunakan. Teman-teman ganti warnanya. Desain sudah saya duplikat dengan menggunakan clone. Baik teman-teman, bagaimana cara menggunakan clone. Kita akan bahas. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon bantu share-nya. Agar tutorial ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Baik, saya buka Corel. Contoh yang pertama, penerapan pada objek menara dan kubah ini, teman-teman. Ini adalah hasil desain saya, masih bentuk pektor. Kalau kita perhatikan pada desain saya sebelumnya, yang ini. Ini adalah sebuah backdrop islamic yang sudah selesai saya desain. Kenapa di desain ini saya terapkan clone? Untuk mempermudah teman-teman semua proses desain ulangnya. Mengganti gambar-gambar atau warna atau bentuk dengan cepat dan mudah. Nah, kita akan coba terapkan atau kita akan bahas dari awal bagaimana cara meng-clone atau menduplikat. Sarat objek yang di-clone itu objeknya tidak boleh tergroup. Jadi harus pisah-pisah. Kayak gini kan tidak tergroup nih teman-teman. Ini masih pisah-pisah semua. Nah, masih pisah-pisah semua. Nah, gitu teman-teman. Berikutnya objek ini kita seleksi semua. Seleksi semua seperti ini. Sudah terseleksi seperti ini. Baru teman-teman pilih menu edit. Baru pilihnya adalah clone. Kalau duplikat kan ctrl-d ya. Ini kita pilihnya adalah clone. Sama juga menduplikat atau menggandakan. Clone. Saya klik clone ya. Nah, ini hasil duplikatnya kita geser teman-teman ke sebelah sini. Sebelah sini aja. Nah, ini hasil dari clone ini. Berarti objek yang sebelah kiri ini sebagai master clone-nya. Ini masternya. Ini adalah objek hasil clone-nya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman. Kalau kita ingin mengedit, tinggal teman-teman mengotak atik atau merubah objek masternya ini. Yang dirubah. Bukan objek yang ini. Coba ya. Misalkan saya mau ganti bagian kubahnya ini yang berwarna kuning. Saya ganti jadi warna putih. Maka secara otomatis objek di sebelah kanannya akan berubah menjadi putih. Begitu semua objek yang ada di sebelah kiri ini atau objek masternya ini kita ubah, otomatis hasil clone-nya juga ikut terubah. Jadi itu fungsi clone. Kalau penerapannya ditambah dengan ctrl D seperti apa? Jadi seperti ini. Ctrl D itu untuk menduplikat biar jarak antar objeknya sama. Misalkan begini. Saya ingin membuat objek ini lagi jadi banyak gitu ya. Ke sebelah kanan. Berarti yang saya copy adalah bukan master clone-nya. Tapi yang saya duplikat adalah ini. Saya block seperti ini. Saya seleksi gitu ya. Terus saya ctrl D pada keyboard. Ctrl D gitu ya. Terduplikat juga sama. Baru saya posisikan ke sini. Begini posisinya. Nah selanjutnya ingin memperbanyak lagi dengan jarak yang sama. Ctrl D kembali teman-teman. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Jadi seperti itu teman-teman. Nah jika ingin merubah warna dan bentuknya semua ini atau 5 objek ini. Teman-teman tetap mengotak-atik masternya ini. Contoh lagi. Ini saya ganti warna kuning. Maka secara otomatis semua kelima objek ini berubah menjadi warna yang sama dengan masternya ini. Ini saya ganti warna kuning. Tuh sama semua kan teman-teman. Nah misalkan ini kubah bagian dalamnya saya ganti warna giant. Seperti ini. Atau saya ganti warna biru ini. Nah gini. Jadi otomatis terubah semua. Tadi yang awalnya kita menggunakan clone untuk menciptakan objek clone-nya ini. Berikutnya untuk menciptakan objek yang sama banyak. Dengan jarak yang sama. Begini. Dengan menggunakan ctrl D. Itu bedanya clone sama ctrl D teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya semoga bisa dipahami. Saya ambil contoh lagi yang lain. Pada kartu nama. Saya punya sebuah kartu nama seperti ini yang sudah saya duplikat. Sudah saya duplikat. Ini adalah objek masternya. Ini hasil duplikatnya. Terus ke bawahnya saya duplikat dengan menggunakan ctrl D. Nah ini kan desain ini kan sudah kita layout ya teman-teman. Sudah kita layout siap cetak. Dan ternyata ada perubahan dari konsumen. Nah teman-teman tidak perlu merubah satu per satu. Satu per satu dirubah seperti jumlah kartu namanya ini. Teman-teman cukup mengotak-atik bagian di sini. Bagian di objek masternya. Misalkan ingin merubah warna dari objek tertentu yang ada di master ini. Misalkan ini saya pilih saya ganti warnanya. Maka secara otomatis. Kesembilan objek yang lainnya ikut terubah. Misalkan. Kita penulisan nomor handphone-nya. Kurang atau salah. Kalau tidak menerapkan clone pada objek yang lainnya. Kita akan merubah satu per satu. Menambah. Ini satu per satu dari sembilan kartu nama ini. Dan itu akan memperlambat kerja kita. Atau dihapus dulu semua kesembilan kartu nama. Desain dulu yang awal baru kita duplikat lagi. Itu juga akan memperlambat kerja kita. Berarti yang ini cukup ditambahkan saja. Di sini. Misalkan ini kurang. Depannya ini kurang angka 55. Misalkan 55. Terus saya klik sembar tempat. Atau saya aktifkan tick tool. Maka secara otomatis. Di kesembilan kartu nama yang lainnya. Akan ada penambahan. Nomor handphone ini 55. Ini 55. 55. Kalau penerapannya di sini kita akan coba ya. Saya copy satu deh. Saya ambil copy. Saya copy satu. Kita akan coba menerapkan juga di sini. Saya copy. Ini bukan objek masternya. Saya akan membuat. Halaman baru saya paste. Nah ini. Kesini dulu teman-teman. Sudah disini. Sudah diseleksi semua. Ingat syaratnya adalah objek ini jangan tergroup. Diblock semua seperti ini. Baru pilih menu edit. Baru pilih clone. Baru kita posisikan. Nah cara menempelnya biar mudah teman-teman. Itu di sudut sini teman-teman. Sudut sini. Nah ini. Yang ada titik putih kecil. Klik tahan. Geser ke luar dulu. Lalu kita tempelkan di sudut sini. Nah gitu teman-teman. Nah berikutnya kita duplikat lagi. Ke bawah. Kita tempelkan di sini. Klik kanan. Lalu kita duplikat lagi ke sini. Baru klik kanan. Nah selanjutnya. Dua kartu nama ini kita seleksi. Seperti ini. Gitu ya. Baru ctrl D teman-teman. Ctrl D. Baru diposisikan. Tepat di sudut bawah sini. Nah selanjutnya. Selanjutnya tinggal teman-teman. Ctrl D lagi. Ctrl D. Ctrl D. Jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah objek masternya. Ini hasil duplikatnya. Hasil duplikatnya kita copy. Kesini. Ke bawah. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita rubah warnanya ini. Dia akan menyesuaikan warnanya. Yang lain. Atau objek yang lain akan mengikuti. Bentuk masternya. Nah gimana itu teman-teman. Cukup mudah kan. Bagaimana cara menerapkan. Clone tool. Pada sebuah desain kita. Tapi. Teknik ini bukan. Tidak ada kekurangannya. Kekurangannya adalah. Jika objek masternya ini terhapus. Maka. Objek yang lainnya ikut. Terhapus. Ini saya delete ya. Saya delete. Maka objek yang lainnya akan. Terhapus. Atau objek masternya rusak. Maka objek yang lainnya akan ikut. Terhapus. Sama juga seperti ini. Kalau ini saya hapus. Terhapus. Yang lainnya akan ikut. Terhapus. Jadi seperti itu teman-teman. Kekurangannya cuma itu. Jangan sampai objek utama. Atau objek masternya rusak. Atau. Terhapus. Maka objek yang lainnya ikut. Terhapus. Gimana teman-teman. Paham ya. Bagaimana cara. Menggunakan. Clown tool. Pada Corel Draw. Nah semoga tutorial singkat ini. Bermanfaat. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa. Klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat untuk selalu belajar dan mencoba. Assalamualaikum. Terima kasih.